Wakil Ketua MPRRI Hidayat Nur Wahid mengatakan tatib sebagai anggota DPR RI harus diikuti oleh Fahri Hamzah. Pasalnya dalam tatib dikatakan jika status keanggotaan partai sudah dicabut, maka pimpinan DPR wajib menanyakan ke fraksi siapa penggantinya. Nah terkait dengan Pak Fahri dalam posisinya di DPR, ya kalau merujuk pada tata tertib di DPR, itu jelas kalau dikatakan di sana bahwa kalau dari paket dan salah satu di antara pimpinan kemudian mundur atau ditarik, mundur karena beberapa sebab, di antara sebabnya itu adalah karena ditarik oleh fraksinya atau dipecat dari keanggotaan partainya, maka pimpinan DPR menanyakan kepada fraksi siapa mengganti, siapa penggantinya. Nah fraksi sudah memberikan surat kan penggantinya. Nah kemudian mestinya kalau diikuti tata tertib itu, kemudian pimpinan DPR tidak perlu repot-repot. Kemudian bikin sidang paripurna. Di sidang paripurna kemudian ditanyakan ke floor, apakah Anda setuju dengan keputusan dari DPR untuk mengganti. Misalkan mengatakan Pak Fahri, kalau ternyata mayoritasnya mengatakan tidak setuju, ya sudah selesai. Jadi kalau mereka kemudian mengatakan setuju, proses berikutnya ada di samping kepada Presiden.